Bekerja dari rumah atau work from home adalah salah satu bentuk partisipasi aktif kita sebagai warga negara dalam penanganan pandemi corona ini. Kita tidak bisa menggantungkan penanganan pada pemerintah semata, sebab pemerintah punya segala keterbatasan. Membatasi pergaulan sosial adalah bagian dari upaya menekan penyebaran virus sehingga rumah sakit mampu mengimbangi penambahan pasien corona. Kita tentu tidak ingin mengalami mimpi buruk di mana antrian pasien tidak mampu lagi ditampung oleh rumah sakit. Kita ingin pulih secepatnya. Kita mau corona di Indonesia tidak berlangsung lama. Maka kita tidak boleh menunggu tetapi harus setanggap bertindak terlebih dahulu. Virus corona tidak hanya menguji kepatuhan kita sebagai warga negara, tetapi juga semangat gotong royong yang mengakar dalam jiwa bangsa. Melindungi diri dan keluarga pada saat ini sama artinya melindungi kehidupan bangsa dan negara. Bersikap hati-hati dan mawas diri bagian dari upaya membentengi negara dari bahan. Tetapi yang lebih penting dari itu semua adalah ketenangan kita dalam menghadapi situasi ini. Boleh waspada, tapi jangan panik. Pemerintah harus membiasakan diri, memberi kepastian sebelum buru-buru memberikan pengumuman. Pemerintah juga harus terbiasa mengukur masalah terlebih dahulu. Jangan sampai kata-kata kecolongan. Selalu muncul manakala sesuatu yang seharusnya bisa diantisipasi tidak mampu dibendung. Kita sebagai warga masyarakat juga harus menjaga ketenangan, cerdas dalam menyaring informasi dan bijak dalam membaginya. Menjaga disiplin diri sambil terus mengingatkan orang-orang terdekat kita. Khawatir itu tentunya manusiawi. Tetapi ketakutan berlebihan menghilangkan semangat kemanusiaan kita dalam kepanikan. Bagi mereka yang memiliki fleksibilitas, himbawan pemerintah untuk bekerja di rumah perlu ditanggapi dengan antusias. Selain mengurangi potensi menulari atau tertulari virus corona, bekerja dari rumah bisa jadi sarana untuk memulihkan diri. Kesibukan tanpa jeda selama ini membuat sebagian besar dari kita tidak pernah punya waktu yang cukup untuk keluarga. Kita mampu menghindari pandemi ini sambil memulihkan diri untuk kerja dan karya terbaik kita untuk Indonesia. Mari kita bersatu.